Intro Berikutnya SDN Queen Utara 4 akan menerima anak berkebutuhan khusus jika ada di lingkungan sekolahnya Ini sesuai petunjuk teknis bahwa sekolah dapat menerima anak berkebutuhan khusus dengan kuota 10% Apabila di lingkungan sekolah terdapat anak berkebutuhan khusus yang ingin mendaptar Pihak sekolah dapat menerimanya dengan kuota yang tersedia 10% Jika ditotal dari setiap rombol ada 28 peserta didik Maka sekolah dapat menerima 2 orang peserta didik anak berkebutuhan khusus Sebelumnya pihak sekolah juga telah mempersiapkan tenaga pengajarnya Yaitu guru pendamping khusus untuk dapat menangani anak-anak berkebutuhan khusus tersebut Tidak menutup kemungkinan sesuai petunjuk juga ada siswa yang mungkin di sekitar rombol kami Ada yang siswa ABK, anak berkebutuhan khusus atau anak istimewa Kami boleh menerima sekitar 10% Kalau misalkan kita rata-ratakan 28 itu 30 berarti kurang lebih 1 atau 2 orang yang bisa kami terima Sebelum-sebelum sudah kami siapkan tapi ya Alhamdulillah juga Ya Alhamdulillahnya bagaimana mungkin guru-guru kami itu tidak terlalu harus belajar secara khusus Walaupun kami sudah menyiapkan Alhamdulillah diberi kesempatan harus diberikan kota Guru-guru kami bisa ikut kegiatan GPK, guru pendamping khusus Walaupun bukan sekolah inklusi bagaimana menangani anak-anak ABK Diakui Asia, minat orang tua untuk dapat menyekolahkan anaknya ke SDN Queen Utara 4 Setiap tahunnya mengalami peningkatan Karenanya untuk PPDB tahun ajaran 2021-2022 Pihak sekolah akan menutup penerimaan apabila kota yang tersedia memang sudah terpenuhi Tim Liputan Banjar TV Terima kasih telah menonton!